Intro Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah aplikasi bernama Files by Google Alternatif kalau teman-teman pernah pakai ShareIt Oke, salah satu fitur utamanya adalah mengosongkan ruang ponsel Yang kedua, dia bisa membantu kita meninjau file dengan mudah Yang ketiga, bisa membantu kita mencari file karena diatur menurut kategori Fitur berikutnya adalah mencari file secara offline Jadi tidak perlu kuota, tapi dengan catatan Handphone yang akan menerima harus berada di sekitar kita Fitur berikutnya yang tidak kalah menarik adalah kecepatannya Yang diklaim hingga mampu 480 mbps Ya wajar karena dia lokal Oke, berikutnya dia punya fitur untuk membackup di cloud Jadi kalau sudah penuh foto video silahkan disimpan di Google Drive atau cloud lainnya Sehingga memori internal kita atau SD card bisa digosokkan dan kita bisa ganti dan isi lagi dengan file Baik itu foto, video, atau file apapun favorit kita Nah, kita langsung praktek saja agar tidak penasaran Seberapa sih kecepatannya Saya sudah siapkan dua handphone nih Yang sebelah kanan sudah terinstall, tapi yang kiri belum Jadi akan saya install dulu dari Playstore dengan mengetikan di kolom pencarian Files by Sudah ada suggestion Saya pilih Lalu akan saya klik install Oke, dia mendownload ukuran file-nya sekitar 5,28 mb Saya pakai ini di home Butuh waktu sekitar 3 detikan lah ya Untuk mengunduh Untuk menginstall mungkin 1, 2, 3 Nah, kita tinggal saja ke sebelah kanan dulu Saya akan jalankan dari sebelah kanan Oke, nah sebelah kiri sudah selesai install Saya akan langsung buka Ini tampilan pertama kali saat baru pertama kali dibuka Dia minta izin untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat Kita izinkan Ini tampilan awalnya Kalau baru pertama kali di install di handphone Nah, karena sebelah kiri sebagai penerima Kita klik terima dan minta izin Kita kasih oke Kita izin lagi Kita izinkan Kita izinkan lagi Kita izinkan terus Sampai encok Nah, ini kita izinkan juga dengan menarik slide ke kanan Saya akan beri nama handphone yang sebelah kiri dengan nama klien Karena dia menerima dari dana putra Yuda Minta izin lagi Kita izinkan Oke, kita izinkan lagi Nah, sudah terhubung Pertama-tama saya akan mengirim Mencoba mengirim dua file Kita lihat berapa kecepatannya Satu, dua, dua detik Berikutnya empat file Berukuran 28 MB Ya, sekitar tiga detikan lah Jadi luar biasa Kecepatannya memang cepat banget Dan tidak ada salahnya Kalau teman-teman mencoba Aplikasi ini Karena iklannya Tidak sebanyak Kalau kita pakai share it Terima kasih telah menonton video ini Saya tunggu feedback dari anda Di kolom komentar Dan sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini